Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah pertama-tama kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan malam nuzul quran atau malam nuzul quran secara umum ini bisa diartikan bahwa malam nuzul quran adalah malam turunnya alquran bila kita merujuk pada beberapa kitab yang ditulis para ulama dan mereka berpendapat maka bisa kita simpulkan ada dua tahapan proses turunnya alquran dimana proses pertama alquran diturunkan dari lauhul mahfuz ke langit dunia dalam kitab yang utuh ini disebut pada tahap ini alquran diturunkan pada malam laylatul qadar kemudian proses kedua alquran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat jibril kepada rasulullah s.a.w. yang dimulai dengan wahyu pertama surah al-alat ayat 1-5 peristiwa turunnya alquran ke bumi via malaikat jibril kepada rasulullah muhammad s.a.w. yang terjadi di gua herok inilah yang diperingati pada setiap malam 17 ramadhan kalender hijriah dan tanggal ini juga banyak para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan pada 18 ramadhan dan pada tanggal-tanggal lainnya namun pada kesempatan kali ini kita tidak membahas itu tapi lebih kepada malam 17 ramadhan yang mayoritas diperingati seperti malam nujulnya alquran lantas kapan atau hari dan tanggal berapa peringatan nujul quran pada kalender masrihi di tahun 2022 ini bila bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengikuti pelaksanaan puasa yang dilakukan oleh muhammad dia yang dikerjakan mulai hari sabtu tanggal 2 april 2022 maka tanggal 17 ramadhan 1443 hijriah jatuh pada hari senin tanggal 18 april 2022 maka peringatan malam nujul quran dilaksanakan pada malam seninnya namun bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang melaksanakan awal puasa berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dimulai pada hari minggu tanggal 3 april 2022 maka tanggal 17 ramadhan 1443 hijriah jatuh pada hari selasa tanggal 19 april 2022 maka peringatan malam nujul quran dilaksanakan pada malam selasa kemudian apa keutamaan dan ibadah yang bisa kita lakukan di malam nujul quran tentu malam nujul quran bukan hanya sekedar tahu kapan alquran diturunkan kemudian kita memperingatinya namun ada ibadah yang bisa kita lakukan di malam tersebut contoh dengan memperbanyak membaca alquran dan akan lebih baik lagi bila sampai bisa memahami isi atau kandungan setiap ayat yang kita baca secara komprehensif hingga konklusif sebab alquran itu adalah petunjuk buat kita manusia semoga ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih